Terungkap ciri-ciri begal menewaskan Nazwa anak prajurit TNI, perawakan tinggi gemuk. Polisi mengungkap ciri-ciri dua pelaku begal sadis yang menewaskan Kiza Safira, mahasiswi unsri di Indralaya, Ogan Ilir, pada Sabtu, 3 Februari 2024, lalu. Ayah Nazwa Kiza Safira merupakan seorang prajurit TNI yang bertugas di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kasih Humas Polres Ogan Ilir AKP Herman Ansori mengungkapkan, berdasarkan informasi yang digali petugas di lapangan, para pelaku datang menggunakan motor metik Honda PCX warna hitam kombinasi ungu. Kedua pelaku menggunakan hudi warna hitam yang menutupi kepala dan memakai masker. Para pelaku memaksa kedua korban yakni Aldo, 19 tahun, dan Nazwa, 19 tahun, agar menyerahkan sepeda motor. Berdasarkan informasi di lapangan, dua begal ini ada yang bertubuh tinggi dan gemuk, terang Herman, dikutip dari tribun sumsel.com, Senin, 5 Februari 2024. Pelaku berbadan gemuk lalu memukul kepala Aldo menggunakan gagang senjata api dan membawa kabur sepeda motor Yamaha Aerox. Menurut Herman, pelaku sempat kehilangan keseimbangan dan terjatuh, namun berhasil membawa kendaraan curian. Sementara satu orang pelaku lainnya yang berpostur tinggi sempat ditarik pakaiannya oleh Nazwa. Pelaku yang badannya tinggi menusuk korban perempuan di bagian punggung sehingga mengakibatkan meninggal dunia, terang Herman. Korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit Mahyu Zahra Indralaya dan telah dimakamkan di kampung halaman daerah Lahat. Aparat gabungan Satreskrim Polres Oganilir dan Polsek Indralaya dibantu Jatandras Polda, Sumatera Selatan kini sedang memburu pelaku begal. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sepucuk senjata api rakitan, sempira, dan sebuah sarung pisau. Kasatreskrim Polres Oganilir AKP Muhammad Ilham pun memenarkan penemuan dua barang bukti kejahatan tersebut. Dirinya menegaskan, polisi terus bekerja untuk mengungkap kasus ini dengan menangkap para pelaku. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!